Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sebelum saya memasuki judul atau tema alangkah baiknya saya mengatakan tutur kemuliaan saya kepada ibu pemimbing kita, ibu wahyu khawfidah Dan judul atau tema pada hari ini tentang teknologi dalam pendidikan Di dalam teknologi dalam pendidikan ada konsep sistem pendidikan yaitu kata sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistem yang berarti adalah cara atau strategis Dalam bahasa Inggris sistem berarti sistem jaringan, susunan, cara Sistem juga diartikan suatu strategi atau cara berpikir Sedangkan kata pendidikan itu berasal dari kata pedagogi Kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno Dan selanjutnya tentang hubungan antara teknologi pendidikan dengan sistem pendidikan Teknologi pendidikan didefinisikan sebagai teori dan praktik dalam melancang, mengembangkan, mendaya gunakan, mengelola, menilai, dan meneliti proses Sumber dan sistem belajar ada manusia Teknologi pendidikan berpegang pada 6 pendekatan dalam menjalankan fungsinya yaitu pendekatan isomeristik berupa penggabungan berbagai kajian, bidang keiluman, teori, sistem, fisiologi, komunikasi, informatika, ekonomi, manajemen, rekayasa teknik, dan sebagainya berikut Dan selanjutnya Anda berdasarkan pendekatan itu Maka teknologi pendidikan tidak hanya membantu memecahkan masalah belajar dalam konteks sekolah Namun dalam seluruh konteks kehidupan masyarakat dengan mengembangkan atau menggunakan beraneka sumber Dalam konteks sekolah teknologi pendidikan berkembang dari apa yang semula dikenal dengan istilah didatik dan metodik Namun karena belajar tidak hanya dalam konteks sekolah tetapi dalam seluruh konteks masyarakat Maka teknologi pendidikan beroperasi di mana belajar itu diperlukan baik oleh perolangan kelompok maupun organisasi Terima kasih